Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi dengan MJ Channel channel yang membahas berita teraktual terhangat dan sedang menjadi perpinjangan publik sahabat MJ Channel, Pak Anies Baswedan masa kerjanya ini kurang 9 bulan lagi teman-teman yaitu bulan Oktober beliau harus sudah purna dari jabatan sebagai Gubernur Jakarta ada beberapa masalah seperti Formula E yang belum selesai, masih dalam proses, kemudian ada beberapa warga jaringan masyarakat miskin kota ini menuntut kepada Pak Anies Baswedan untuk menyelesaikan status tanah mereka karena mereka kesulitan untuk mengurus status tanahnya karena itu pada bulan awal Februari ini masyarakat miskin kota kita akan menggelar unjuk rasa menuntut Pak Anies supaya menyelesaikan tugasnya diantaranya adalah terkait status tanah mereka yang masih kesulitan untuk mengurusnya nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya terkait masa yang akan melakukan aksi demo kepada Pak Anies Baswedan namun teman-teman aksi demo ini akhirnya dibatalkan setelah bertemu dengan Pak Anies Baswedan lalu bagaimana ceritanya teman-teman sampai demo itu dibatalkan kita baca beritanya teman-teman dari CNN nasional bertemu Anies jaringan masyarakat miskin kota batal demo 2 Februari jadi tanggal 2 Februari rencananya masyarakat miskin kota akan menggelar aksi demo teman-teman jaringan rakyat miskin kota CRMK batal menggelar aksi demontrasi di depan balik kota Jakarta 2 Februari 2022 keputusan membatalkan aksi demontrasi itu diambil setelah perwakilan mereka beraudensi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Koordinator CRMK Minawati mengatakan pihaknya sudah bertemu langsung dengan Anies di balik kota pagi tadi dalam audensi tersebut Minawati mengatakan bahwa Anies bakal menepati janji-janjinya jadi rencana akan melakukan aksi demo namun setelah bertemu dengan Pak Anies Baswedan maka niat demo itu diurungkan karena Pak Anies akan memenuhi janjinya kita gak jadi demo karena beberapa tuntutan kita ada kesepakatan kita ada evaluasi misalnya soal gugus tugas reforma agraria GTRA soal status tanah yang dialami oleh kampung CRMK ujar Minawati saat dibungi Jumat 28 Januari Minawati mengatakan Anies memberikan solusi terkait jumlah janjinya termasuk soal masalah status tanah yang warga menurutnya Anies juga sepakat untuk menindaklanjuti janji-janji yang belum ditepati Anies kata Minawati menjanjikan biaya-nya untuk bertemu dengan Badan Pertana Nasional BPN untuk mengurus masalah ini iya sama BPN pusat kita duduk bareng untuk cari solusi dia belum beritahu kapan mereka akan janjian dulu tapi dalam waktu dekat ini Februari harus sudah ada pertemuan katanya lebih lanjut Minawati mengatakan Anies juga akan meminta pengelola Ancol memfasilitasi pedagang kaki lima PKL berjualan dengan memberikan izin usaha atau memperpanjang izin usaha jadi kooperasi Ancol bekerjasama dengan kooperasi Ancol untuk melakukan izin usahanya memperpanjang izin usaha kan selama ini cuma setahun jadi kita memperpanjang izin usahanya tapi bekerjasama antara kooperasi Ancol dan kooperasi PKL ujarnya menurut Minawati Anies tidak menjelaskan secara detail mengapa janji-janjinya tak ia tepati ia menyebut Anies hanya menjawab bahwa ada banyak birokrasi yang ia harus selesaikan terlebih dahulu jadi benar teman-teman masalah pertanaan masalah tanah ini tidak cukup dari Pak Anies Paswedan karena ada pihak yang terkait BPN misalnya jadi ada beberapa pihak yang harus dikomunikasikan tidak langsung ini bisa beres karena beberapa birokrasi yang harus dilalui oleh Pak Anies Paswedan jadi kalau menurut Pak Anies Paswedan bahwa janji itu mesti ditunaikan karena janji itu adalah hutang itu pasti diselesaikan nah masalah pertanaan masalah sertifikat tanah itu kan tidak bisa diselesaikan oleh Pak Anies Paswedan sendiri karena Pak Anies ini tidak punya kewenangan untuk membuat sertifikat untuk mengubah status tanah itu kan tidak bisa dan itu harus bekerjasama dengan intansi lain termasuk BPN karena itu Pak Anies mengatakan akan bekerjasama akan berbicara mengenai ini dengan BPN dan Pak Anies sudah mengatakan dalam Februari ini akan ada pertemuan dengan pihak terkait jadi tidak seta-merta masalah tanah ini BIM salah BIM tentu harus ada proses teman-teman karena kita langsung menunjuk poin janji ini tidak terjadi ini tidak terjadi ini hasilnya nol tapi dia tidak menanggapi itu dia hanya bilang akan mencari jalan keluarnya kurang lebih seperti itu ini kata dari Minawati teman-teman Minawati memastikan pihaknya bakal mengelar aksi apabila Anies kembali tidak menepati janjinya kita akan tetap aksi jadi sebenarnya aksi yang tertunda karena ada kesepakatan misalnya gini bulan Februari apa yang dilakukan bulan Mei apa yang dilakukan sudah ada tanggal bulan seperti itu kenapa tidak jadi demo karena di kesepakatan itu sudah ada bulannya ya nanti kami akan usahakan sudah tidak ada omongan seperti itu tadi katanya sebelumnya JRMK berencana mengelar aksi demo di depan balik kota Jakarta pada 2 Februari mendatang mereka berencana membawa seribu warga miskin untuk ikut dalam aksi seribu warga miskin teman-teman koordinator JRMK Minawati mengatakan aksi demontrasi akan menuntut gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memenuhi janji dan kontrak politik lantaran sisa masa jabatannya tinggal 9 bulan lagi nah itu teman-teman terkait jaringan rakyat miskin kota yang akan mengelar demo mendemo Pak Anies Baswedan terkait masalah-masalah pertanaan karena ada warga yang ini sudah punya tanah tetapi untuk alistatus tanahnya ini mengalami kesulitan karena itu mereka menuntut Pak Anies supaya menyelesaikan masalah ini jadi ini ini adalah PR Pak Anies Baswedan yang memang harus diselesaikan teman-teman dan tentunya Pak Anies Baswedan akan memenuhi janjinya teman-teman karena janji itu adalah hutang dan ini harus diselesaikan Pak Anies karena masa jabatan Pak Anies kurang 9 bulan lagi jadi tidak apa-apa masyarakat warga Jakarta mengingatkan terkait janji-janji politik Pak Anies Baswedan pada waktu pilkada kemarin jadi pilkada itu biasanya ada janji-janji politik teman-teman agar masyarakat memilih seorang calon pemimpinnya demikian juga pada waktu pemilihan calon presiden tentu seorang calon presiden akan berjanji kepada masyarakat kepada warga kepada rakyat Indonesia kalau nanti saya menjadi presiden misalkan akan saya lakukan ini, ini, ini ini adalah janji politik dan harus ditunaikan nah kalau seorang capres misalkan tidak punya janji politik nah, maka masyarakat mana bisa untuk memilih pemimpin seperti itu nah, Pak Anies Baswedan ketika menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta ini insya Allah akan genap 5 tahun sesuai dengan sumpah jabatan bahwa seorang kepala daerah itu disumpah untuk masa jabatan 5 tahun ini ditunaikan tidak berhenti di tengah jalan karena ada tawaran yang lebih baik tetapi tidak bagi Pak Anies Baswedan tetap menunaikan tugasnya sebagai gubernur Jakarta selama 5 tahun yaitu satu periode dan sebenarnya Pak Anies bisa juga mengajukan lagi menjadi calon gubernur DKI Jakarta untuk periode berikutnya nama Pak Anies Baswedan masuk dalam jajaran calon presiden unggulan di antara Prabowo dan Ganjar Pranowo hasil survei itu sudah mengatakan bahwa nama Pak Anies Baswedan ini cukup luar biasa elektabilitasnya dan ini beberapa daerah juga sudah mengusung Pak Anies untuk menjadi calon presiden di 2024 nah teman-teman itu yang bisa kita bahas kali ini terkait CRMK jaringan rakyat meskin kota yang akan menggelar demo mendemo Pak Anies Baswedan ternyata batal teman-teman karena sudah ada kesepakatan dari Pak Anies Baswedan untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait janji politik dengan CRMK dengan masyarakat meskin kota dan terima kasih telah menonton video ini jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa